Ya berjumpa lagi ya dengan mas Budi CB Sobodewe ya kali ini aku lagi mereview ya mereview kabin merah menawan ya yang mempunyai kenyamanan yang luar biasa di dalam kabinnya ya ya ini ini adalah unit UD Truk UD Truk Quester ya CDE 250 Heavy Duty Truk ya dengan tenaga 250 HP 6x2 Rigid ya jangan ditanyakan lagi ya dengan Truk Quester CDE 250 ya kabinnya menawan dan dalam kabinnya sangat luas ya unit ini unit semi Eropa ya semi Eropa dengan lampu depan yang menawan ya lampu depan menawan handgrillnya juga menawan untuk lampu depannya ya dikasih kaca film ya jadi tidak warna putih dia agak kebiru-biruan nah bagian depan ya terlihat conditioner ya air air conditioner after cooler after cooler baru radiator ya kita lihat bagian sisi kanan ya bagian sisi kanan unit ini Quester CDE 250 ya diinstal engine seri GH8 ya GH8 engine serinya ya bagian kanan kita lihat itu muffler mafgatnya ya atau stabor nya muffler nya ada di bagian kanan ada tulisannya UD Truk kita bisa lihat untuk komponen engine nya komponen engine nya ada turbo charger ya di bagian sisi kanan terus dituliskan close intake menuju air cleaner ya air cleaner untuk transmisinya ya terang bisa menggunakan produk seri ZF ya seri ZF seperti penyaknya Scania Hino DAF Renault dan Mercy yaitu transmisinya pakai ZF ya kita lihat untuk bagian kanan nah tab untuk tanky fuel nya ya tanky fuel nya berbentuk tabung dengan kapasitas 315 liter ya unit ini long sasis ya long sasis ini Quester CDE long sasis ya long sasis dengan varian WB 4300 mm ya dengan vessel buka samping ya vessel pendek buka samping produk dari Master ya kalau nggak salah kita lihat bagian sasis nya ya Nah itu propeller sub nya ya propeller sub nya penggerak XL2 differential nya dia ada tiga titik sambungan ya kalau menuju ke inputnya transmisi ya di atas differential itu ya di atas differential itu ada chamber brake ya atau berguna untuk menggerakkan brake sistemnya ya menggunakan menggerakkan pad brake nya dia di install menggunakan tire ukuran 1100 ring 20 nah menggunakan spring lap dia spring lap nah itu boogie nya itu boogie terus u-ball nya dia ada sebelah spring ya sebelah selapis ya kelihatan dan itu cover belakang differential XL2 ya kita lihat ya untuk XL nomor tiga nya XL nomor tiga nya dia berbubu berbentuk sub ya berbentuk sub tanpa penggerak ya penggeraknya di XL2 ya besar terus ada tenahnya itu itu adalah Visteya Visteya kanan kirinya ada raper spring terus rabel raper spring itu ada tokot ya tokot-tokot XL3 kita lihat ini bagian Vesteya bagian belakang untuk lampu belakang sudah kelihatan varian manis ya manis ya menawan lampu belakangnya sangat bagus sayang untuk Mika lampu bagian kanan pecah ya Mika bagian lampu kanan pecah jadi kurang boys nah ini lampunya menawan semi unit Eropa UD Truk Vester ini ya mempunyai konfigurasi ya sumbu 6x2 sumbu 6x2 dengan tenaga yang dikeluarkan itu itu adalah 250 horsepower dengan torsi 950 Newton meter sampai 1050 Newton meter ya untuk sistem pengereman ya sudah menggunakan sistem full airspeed ya dikendalikan dengan cara penumetik dengan sistem rim udara dengan bendang scan ya kemudian secara otomatis untuk terangkisnya jangan ditanyakan lagi ya dia menggunakan sembilan ketepatan ya sembilan ketepatan Nah itu ada tabung air kompresor ya tabung angin di bagian bawah kasir terus untuk air spernya ada di bagian kiri ya bagian kiri ya bagian kiri terus ada tabung angin kompresornya ya untuk baterainya menggunakan baterai ukuran 12 sol 150 ampere yang itu ada arp-m filter apm trustik oli-engin di bawah di atas oli-engin itu ada tabung air cleaner ya tabung air cleaner nah unit ini masih menggunakan manual ya untuk kecepatnya masih menggunakan hidrolisi manual terus untuk lampu powerwindonnya juga sudah menggunakan manual ya belum menggunakan powerwindon untuk engine nya ya sudah menggunakan MDU elektrik kontrol unit ya apabila ada sistem error dia di monitor panelnya akan menggunakan module warming ya ini monitornya juga sudah dilengkapi ya sudah komplit ada HM nya dan monitornya ya apabila ada kerusakan dan airnya tidak tercapai dia akan keluar dari unit juga modern ya mudah modern dan tidak rugi kalau kita beri monitor UB truk dan ini sama ya UB truk TGE 250 pokok yang yang tak tiba yang ini pokok ya yang ditasih pantura terlihat dari kejauhan ya CWE 280 ya terlelar ya head tractor nah menawan ya kabinnya tertutup api semua karena karena di AC guys dan ketemu lagi ya CWE 370 pengangkut semen yang truk PT sip ya nah ini pengangkut semen bersih ya nah ini menawan kabinnya juga tertutup api karena berarti ya kenyamanan ke operator riman tidak diragukan lagi ya kalau truk-tuknya pakai Western Western 370 ya demikian ya video yang tak buat ya semoga bisa bermanfaat ya dan salam ya Mas Gigi CB Sokodiwi terima kasih selamat menikmati